Makin memanas berkonflik dengan pesulap merah Polda Jatim bakal ambil tindakan periksa Gus Samsudin Tapi yang beliau sampaikan itu tidak sesuai dengan keilmuannya Sehingga salah kaprah Sampai seorang reporter semuanya seperti ini Lalu Sampai ngomentari seorang guru ngaji Nyambung tidak? Ilmunya sama tidak? Sampai megang kamera Nyalain kamera Tahu ilmunya kamera Tahu ilmu mantik Soro Tahu tidak? Tasrim Tahu kan? Beda jalurnya Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu Jangan pada kemauan kamu Jangan karena Kususus awas hujan kamu Pikiran kamu menunggu seseorang melakukan itu Sehingga kamu mengira orang lain juga Melakukan apa seperti yang kamu lakukan Peristiwa itu ada tiga peristiwa nih Dan ini beda-beda Satu peristiwa dimana sekitar dua bulan lalu ada video Yang sekarang jadi obyeknya pelaporan di Polda Lalu terlapor datang Tanggal 20 Juli Sekitar jam 3 sore Tanpa koordinasi Tanpa koordinasi Tanpa perjanjian Dan malah Tanpa beradab Tanpa beretika Tanpa sopan santun Dengan teman seluruhnya Teman-teman tahu itu ya Videonya Nah akibat Pada saat dia datang Ada kericuan Kemudian ada Apa? Alat elektronika Di Pemerintah desa juga Di-hack Tidak tahu siapa yang Masih Selang beberapa hari kemudian Tepatnya hari Minggu Kemudian ada Mengerusakan di Padebokan Kita ini ke pesantren Memang Ada pelajaran pada dan khusus Untuk seseorang Belajar untuk pengobatan Dua doa Untuk contoh Dari kitab Alaskar Dan Ananwiyah Dari kitab Alaskar Dan Ananwiyah Lalu saya Sanatnya Dari kitab Buntut konflik Dengan pesulap merah Atau Marcel Radival Polda Jatim Dijadwalkan Memeriksa Samsudin Jadab Alias Gus Samsudin Pada Jumat 12 Agustus 2022 Pemeriksaan tersebut Terkait laporan Dugaan pencemaran Nama baik Yang dilakukan oleh Pesulap merah Marcel Radival Pejabat sementara Kepala Subdirektorat Cyber Diteres kirim Sus Polda Jawa Timur Kompul Haryanto Dikonfirmasikan Di Surabaya Kamis 11 Agustus 2022 Mengatakan Pihaknya Sudah melayangkan Surat pemanggilan Terhadap pemilik Pada Pekan Nurzat Sejati Kabupaten Blitar Itu sejak pekan lalu Dalam surat tersebut Seharusnya Yang bersangkutan Dimintai keterangan Pada Senin 8 Agustus Tapi pengacaranya Minta mundur Ujarnya Pengacara Samsudin Kata dia Mengajukan jadwal ulang Terkait pemanggilan Kliennya Dan berjanji Akan datang Ke Subedit Cyberpol Jawa Timur Pada Jumat besok Laporan Samsudin Soal Marcel Radival Belum memenuhi syarat LP Meski mulai Memanggil pelapor Yang memastikan Status laporan Yang dibuat oleh Samsudin Masih tergolong Pengaduan masyarakat Sebab sejumlah unsur Yang dibawa pada Laporan awal Belum memenuhi syarat Untuk diterbitkan Surat laporan polisi Belum karena Dia belum tahu Barang bukti Apa yang dibawa Untuk LP Kami akan kaji Barang bukti besok Kalau memenuhi unsur Kami naikkan Menjadi LP Ujarnya Polda Jawa Timur Mendalami pengaduan Masyarakat oleh Samsudin Terkait kasus itu Apabila dalam pendalaman Nanti memang ditemukan Tindakan bidana Yang dilakukan Teradu Marcel Maka aduan Akan naik Lebaga MP Apabila dalam pendalaman Nanti memang ditemukan Tindak bidana Yang dilakukan Teradu Marcel Maka aduan Akan naik Sebagai LP Samsudin Melaporkan Pesula merah Ke Polda Jawa Timur Pada 3 Agustus Atas dugaan Kasus pencemaran Baik Dan ujaran Kebencian Pengacara Samsudin Teguh Puji Wahono Menyebut Marcel Radival Dilaporkan Atas Pasal 27 Ayat 3 Dan 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai konten video Yang dibuat Di media sosial Dan Youtube Jumlah video Sudah banyak Beredar Di media sosial Dan Youtubenya Kata dia Dalam video tersebut Teguh menyampaikan Bahwa Pesula merah Menganggap Bahwa metode Pengobatan Gus Samsudin Adalah trik Atau penipuan Marcel kan Bukan penegak hukum Yang bisa mengejudge kami Mediasi Sudah tetap Di Marcel Bersikukuh Menganggapnya Benar Ujarnya Gus Samsudin Mendampingi istri Dan tiga kuasa Hukumnya Saat datang ke Polo Jatim Gus Samsudin Terlihat mengenakan Sarung hitam Dengan memakai Sweater abu-abu Tak lupa Yang menggunakan Penutup kepala Berwarna hitam Dan tidak menggunakan Alas kaki Gus Samsudin Kemudian Memasuki ruang penyidik Di Distress Krimsus Polo Jatim Tak terselang lama Gus Samsudin Langsung dipanggil penyidik Untuk menjalani Pemeriksaan Atas laporannya Terhadap Pesulap Merah Sebelumnya Gus Samsudin Sempat berpolemik Dengan Pesulap Merah Pesulap Merah Yang tak percaya Pengobatan Gus Samsudin Sempat meminta Pembuktian Keaslian ilmu Sepertual Bahkan Pesulap Merah Pernah mendatangi Pandepokan Rizad sejati Milik Gus Samsudin Di Blitar Kedatangan Pesulap Merah Di Blitar Sempat memicu Cek Cong Dengan anak buah Gus Samsudin Di Padepokan Akhirnya Kades Perejo Winangun Turun tangan Dan meminta KTP Pesulap Merah Proses ini Sempat alot Karena Pesulap Merah Awalnya Enggan memberikan KTP-nya Polemik Pembuktian Kesaksian ini Akhirnya berucung Hingga laporan polisi Gus Samsudin Melaporkan Pesulap Merah Ke Poldajatim Atas Tuduan Pencemaran Nama Baik Hingga Ujaran Kemencian Gus Samsudin Datang ke Poldajatim Bersama Kuasa Hukumnya Rabu 3 Agustus Kedatangannya Pesulap Merah Saat laporan Gus Samsudin Didampingi Tiga kuasa Hukum Dan istrinya Apabila Dalam pendalaman Nanti Memang ditemukan Tindak pidana Yang dilakukan Teradu Marcel Maka aduan Akan naik Sebagai LP Samsudin Melaporkan Pesulap Merah Ke Poldajatim Pada 3 Agustus Atas dugaan Kasus Pencemaran Baik Dan ujaran Kebencian Pengacara Samsudin Teguh Puji Wahono Menyebut Marcel Radival Dilaporkan Atas Pasal 27 Ayat 3 Dan 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai konten video Yang dibuat di media sosial Dan Youtube Jumlah video Sudah banyak beredar Di media sosial Dan Youtubenya Kata dia Dalam video tersebut Teguh menyampaikan Bahwa Pesulap Merah Menganggap bahwa Metode pengobatan Gus Samsudin Adalah trik Atau penipuan Marcel kan Bukan penegak hukum Yang bisa mengejudge kami Mediasi Sudah tetap Di Marcel Bersikukuh Menganggapnya Benar Ujarnya Gus Samsudin Mendampingi istri Dan tiga kuasa Hukumnya Saat datang Kepolda Jatim Gus Samsudin Terlihat mengenakan Sarung hitam Dengan memakai Sweater abu-abu Tak lupa Ia menggunakan Penutup kepala Berwarna hitam Dan tidak menggunakan Alas kaki Gus Samsudin Kemudian memasuki Ruang penyidik Di Distress Krimsus Kepolda Jatim Tak terselang lama Gus Samsudin Langsung dipanggil Penyidik Untuk menjalani Pemeriksaan Atas laporannya Terhadap Besulat Merah Pemeriksaan Terima kasih telah menonton